Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring BPKN kelas 12 video ke-9. Pada pertemuan yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan mengenai subab membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEC. Pada subab ini, Anda akan diajak untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap negara terkait dengan kemajuan IPTEC dalam bingkai Bineka Tunggal Ika. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan Anda mengetahui dan memahami peran dalam mengantisipasi pengaruh global. Selanjutnya, Bapak akan membahas mengenai sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEC. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan IPTEC. Dengan IPTEC, hidup manusia akan dipermudah agar tidak melimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEC. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEC perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan landasan konstitusialnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang maksa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sejak dahulu Tuhan telah menciptakan bahwa benda yang berat jenisnya kurang dari satu akan terapung di air. Prinsip ini kemudian dikemukakan oleh manusia, Tuhan yang maha kuasa menciptakan alam semesta ini untuk kemaslahan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEC sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. IPTEC harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, bumi dan air serta kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Untuk itu, upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEC diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industrialisasi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Dari amanat Undang-Undang Dasar tersebut, jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan IPTEC untuk meningkatkan kecerdasan dan kecerdasan rakyat secara lahir maupun batin. Itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Ini artinya, pengembangan dan pemanfaatan IPTEC di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan agama yang ada di Indonesia. Usaha mengembangkan dan memanfaatkan IPTEC setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral Dengan debungian, pemanfaatan IPTEC dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau IPTEC dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan. Seorang yang menggunakan bahan peledak jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi. Tidak ditasarik pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan itu. Contoh lain misalnya nuklir. Energi ini sebenarnya besar sekali manfaat dalam pembangunan, termasuk untuk bidang kesehatan. Akan tetapi, kalau nuklir jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dibuatlah senjata pemusnah yang sangat mengancam hidup manusia dan lingkungannya. Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEC sudah selainnya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas baik etika ilmuwan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan artinya, di dalam mengembangkan IPTEC berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Manusia mempelajari kejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkap rahasia dalam alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol kejala tersebut sesuai dengan hukum alam. Sebuah ilmu dapat saja bebas nilai, dalam arti tanpa pamrih dan tidak memihak. Angkatan tapi, dari segi aksiologis, penerapan dan pemanfaatan hasil IPTEC harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Di sini, IPTEC tidak bebas nilai. Di dalam memanfaatkan IPTEC, manusia perlu mengingatkan nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai keagamaan. Pada segi agama, etika dan tujuan pengembangan IPTEC secara sistematis dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pertama, untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia, pada hakikatnya adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu dan hukum. Tuhan, di alam raya ini, orang makin paham tentang alam semesta, tentu makin kagum dan yakin akan kebesaran dan kemakmuran dan kemahkuasaan Tuhan. Yang kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya, untuk membangun alam semesta diptaan Tuhan, IPTEC akan diciptakan berbagai perangkat yang dapat mempunyai manusia dalam menjalankan aktif kehidupan di muka bumi ini. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan IPTEC tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi sama-sama demi kemaslahan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEC yang selalu disertai dengan etika, rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEC yang demikian harus disadari sebagai ibadah. Demikianlah penjelasan subpokok materi sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEC. Tugas, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi globalisasi pada semua bidang. Menurut pemahaman Anda sendiri, kerjakan di buku catatan. Kemudian, penilaian secara langsung pada saat pembelajaran online. Sekian pembelajaran untuk hari ini atas perhatian dan waktunya. Terima kasih. Selamat pagi.